Guna mensejahterakan masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah terus mengupayakan seluruh nelayan mendapatkan polis asuransi. Pemberian polis asuransi bagi seluruh nelayan dinilai sangat penting, mengingat tingginya resiko nelayan mengalami kecaklakaan laut saat mencari ikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus berusaha dapat memberikan polis asuransi kepada seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Di tahun 2017 lalu, tercatat sebanyak 1.114 nelayan di Kabupaten Bangka Tengah telah mendapat polis asuransi nelayan. DKP Kabupaten Bangka Tengah hingga saat ini masih terus melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap nelayan untuk dapat didaftarkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera mendapatkan polis asuransi nelayan. Pendataan itu kan dinamis, ada orang yang pindah ke sini, ada orang yang meninggal. Nah itu juga kami sambil pendataan yang lebih akurat lagi berapa jumlahnya itu. Di tahun ini didata semuanya. Jadi kekurangan itu, kalau bisa kita masih tetap mudah-mudahan belum berakhir di era Ibu Susi, semuanya sudah tetap perlu didapatkan melalui Kementerian. Yang penting kita persediaan, jangan sampai masyarakat nelayan ke laut tidak tenang. Yang sudah mendapatkan polis itu, 1.114 polis. Diharapkan dengan adanya polis asuransi nelayan, para nelayan di Kabupaten Bangka Tengah dapat lebih tenang saat melaut meninggalkan keluarganya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan.